Intro Halo Sobat Simple Kembali lagi dengan saya Chef Martin Praja Di Youtube Channelnya Indonesian Simple Masak Simple Don't even Sobat Simple Sini dong Sini dong Aku udah masak resepnya nih Gak keliatan kan? Iya ini aku bakalan bikin Teri jengkol balado Masakan gak sih? Gimana cara ngolah jengkol Supaya hasilnya jadi enak Dengan saus balado yang lezat Tambah lagi ada teri-terinya yang garing Sebelum mulai masak kita cobain dulu ya Cakep banget Kepingan-kepingan jengkol ini Terinya juga garing guys Jengkolnya juga Lembut Empuk Aromanya juga bikin kita semangat makannya Sobat Simple penasaran dengan resepnya? Langsung aja sobat Kita masak Teri jengkol balado Ala Indonesian Simple Let's start cooking Sobat Simple Kita langsung aja masak yuk Ini aku udah nyiapin Jengkolnya ini Yang sudah direndam Semalaman dengan air garam Dari yang awalnya Dia seperti ini Dia jadi lebih besar Dan udah empuk nih sobat Supaya nanti pas lagi masak Kita juga bisa lebih cepat masaknya ya Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya nih Yang pertama Satu buah tomat Kita potong Lalu kita sisikan dulu Siapkan chopper Masukkan empat siung bawang putih Lalu tambahkan Delapan buah Bawang merah Dan tomat yang tadi sudah Kita potong-potong Sekarang siapkan Satu saset Desaku bumbu balado Kita masukkan semua Bumbunya ini ke dalam Sobat ini kita haluskan ya Nah sampai semua Bahannya tercampur Sampai seperti ini ya sobat Sekarang kita siapkan wajan Kita akan langsung memasak Ini bakalan cepat banget sobat ya Panaskan wajannya Lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Sobat ini bumbunya sudah siap Kita masukkan ke dalam Minyak yang sudah kita panaskan Nah sobat bisa lihat warnanya juga Dari bumbu ini Ini seperti menggunakan cabai yang segar Sobat Warnanya kita lihat Ini yang kita inginkan ya Aromanya juga tajam Sekarang siapkan air Airnya sebanyak 250 ml air Setara dengan 1 gelas belimbing air ya Nah warnanya Dari minyaknya juga sudah kemerahan Itu tanda dari bumbunya sudah matang sempurna ya Tambahkan yang pertama Setengah sendok teh garam Dan juga kita tambahkan Satu sendok makan gula pasir Sobat Sobat Nah jengkolnya kita masukin nih Ini jengkolnya sudah direbus Sebanyak 400 gram Kita masukkan ke dalam Jengkol tuh bak mutiara ya sobat ya Selalu jadi idola nih Lihat Wah Kita biarkan bumbunya meresap nih Dan lebih empuk lagi nanti pas lagi makan Ini kita masak Sampai bumbunya nanti mengental Biarkan saja dengan api yang kecil ya sobat Sobat Lihat bumbunya sekarang sudah menyerap Ya Dan juga Kandungan airnya berkurang Sekarang setengah kita tambahkan Terinya Terinya ini Sebanyak 100 gram Yang sudah digoreng ya sobat Matikan apinya Kita aduk rata Wulala Ini temen Dua sejoli ini nih Jengkol dan teri sih Gak ada yang lawan guys Tinggal kita sajikan sobat Lezat banget tuh Sudah jadi Sudah jadi Sini dobat Sini dong Kita lihat Duh Harus dua-duanya barengan ya Hmm Empuk Aroma jengkolnya Dan juga Crunchy dari Ikan teri yang digoreng ini Perfect Juara Aku sih suka dengan jengkol guys Jadi aku bakalan makan lagi nih Hmm Pedasnya pas banget ya guys Jengkolnya juga Teksturnya udah Empuk Pokoknya ini menyatu padu Dengan bumbu baladonya Sobat simpel Gampang kan bikin teri jengkol Balado Ala Indonesian Simple ini Pastikan step-stepnya tadi kalian ikutin ya Jangan lupa juga Kalau jengkolnya harus direbus dulu Supaya Empuk Ya Dan direndam semalaman ya Dan masaknya jadi praktis Cuma tinggal ditumis-tumis semuanya Dimasukin semua bahannya Jadi Teri jengkol balado Sobat simpel Kalau kalian suka dengan resep ini Kalian boleh bagikan loh resep ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube channel yang ini Indonesian Simple Pastinya bersama saya Chef Martin Praja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Hanya di Indonesian Simple Masak simple Not even Bye Sobat simpel